Halo teman-teman selamat pagi berjumpa lagi dengan Coach Indri Nah di hari selasa yang sangat cerah ini Coach Indri akan kembali menemani teman-teman di rumah untuk melakukan kegiatan sentra Nah teman-teman untuk kegiatan sentra kita kali ini kita akan menghitung jumlah kaki hewan oke Nah seperti biasa Coach Indri akan tunjukkan apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan setelah itu kita akan mulai mencoba melakukan kegiatan sentra kita kali ini oke Nah teman-teman untuk alat dan bahan yang kita butuhkan ada kertas atau lembaran LKF Nah kemudian ada spidol atau teman-teman juga bisa memakai pensil oke Nah teman-teman sekarang kita mulai ya kegiatannya Jadi kita akan menghitung jumlah kaki hewan dan menuliskan angkanya di bagian box yang di samping gambar hewan oke Nah kita mulai dari sebelah kiri oke Oke disini ada gambar cicak sekarang kita hitung ya berapa jumlah kaki cicak Satu, dua, tiga, empat Oke sekarang kita hitung jumlah kaki kucing Satu, dua, tiga, empat Sekarang kita akan menghitung kaki kelinci Satu, dua, tiga, empat Nah kita lanjut di gambar ikan Wah teman-teman jadi ikan tidak mempunyai kaki Nah jadi disini kita tulis angka 0 Oke karena ikan tidak memiliki kaki Nah bagaimana kalau dengan ular Wah ternyata sama ya Ikan dan ular sama-sama tidak punya kaki Jadi kita tulis angka 0 Nah sekarang kita hitung kaki anjing Oke satu, dua, tiga, empat Sekarang kita akan menghitung jumlah kaki burung Turung elang Satu, dua Oke disini ada gambar ayam Sekarang kita hitung ya berapa jumlah kaki ayam Satu, dua Oke nah disini juga ada gambar tikus Oke sekarang kita hitung ya berapa jumlah kaki tikus Satu, dua, tiga, empat Nah ini adalah gambar cacing Cacing juga tidak mempunyai kaki Jadi tulis angka 0 Nah yang terakhir ada gambar burung Oke ada berapa ya jumlah kaki burung? Satu, dua Nah sekarang kita hitung yuk teman-teman Ada berapa hewan yang memiliki empat kaki Satu, dua, tiga, empat, lima Oke nah bagaimana kalau hewan yang mempunyai dua kaki? Ada berapa ya kira-kira hewan yang mempunyai dua kaki? Iya Satu, dua, tiga Oke jadi ada tiga hewan yang mempunyai dua kaki Dan selanjutnya kita akan menghitung hewan yang tidak sama sekali mempunyai kaki Ada berapa ya? Satu, dua, tiga Nah teman-teman itu dia tadi kegiatan sentra kita kali ini Menghitung jumlah kaki hewan Nah sekarang giliran teman-teman di rumah untuk mencobanya ya Semoga berhasil dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye